Bagi saudara-saudara yang ada di auditorium, yang ada di East Hall, yang ada di Dining Hall Selamat pagi semuanya Apa kabar mahasiswa? Apa kabarmu? Luar biasa Pagi ini tidak terasa pertemuan yang ketujuh kalinya Saya merasakan sudah habis-habis ini Kalau KKR biasa, lima malam sudah selesai, lega Tapi ini masih ada lagi empat judul hutbah Karena baru yang ketujuh, lagi empat Tapi puji Tuhan, dia memberkati saya Dia memberi kekuatan Walaupun sudah ini tujuh kali, tetap dia akan bersama Pagi ini saya ingin membacakan SMS dari orang yang sama Saya sudah berdoa tadi malam Tuhan Kalau boleh jangan ingatkan saya kepada SMS ini Tapi kok pagi ini saya bilang, oh saya akan jawab Selamat malam Sir Luar biasa Kenapa Sir lebih suka mengangkat Hutbah tentang kutuk Maut ketimbang berkat Pantasan Orang kurang untuk memberi diri di baptis Luar biasa Sedangkan Yesus dengan jelas Memenangkan hati orang berdosa Memberi hidup Menyembuhkan Coba lihat baik-baik di Galatia 3 Dan Galatia 5 Roma 7 ayat 13 sampai 26 Roma 8 ayat 3 sampai 5 Roma 2 ayat 17 sampai 29 Dan Roma 14 Ini mahasiswa yang cerdas Pelacur dihadapan orang Parisi tidak berguna Tetapi dihadapan Yesus diampuni Luar biasa Pikiran yang cerdas Dimenangkan Itulah sedapnya Sebabnya ahli Torat dan orang Parisi membenci Yesus Dengan kasih karunianya Mengapa? Karena mereka menyangka Tauratlah klimaksna Dan hakikat kebenaran Karena usaha penurutan Praise the Lord God bless you Puji Tuhan karena dia masih berdoa kepada saya Terima kasih Pada saat hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel Orang Manado, orang Ambon, Makassar, Jawa tidak tahu Luar biasa Ini perlu saya luruskan sodara Tetapi kasih karunia Yesus Kristus Untuk semua bangsa Suku agama, ras, gender sangat universal Untuk pemersatu Kalau forum ini di tempat netral Saya siap berkonsultasi Dengan Sir Tapi kan Sir tahu Pasti kalau disini Pasti sayalah yang salah Karena membela kasih karunia Wah luar biasa Lagi-lagi kasih karunia Kita hidup di bawah Bukan di bawah hukum Taurat Tapi di bawah kasih karunia Tadi malam sudah dijelaskan Apakah benar? Firman Tuhan katakan sekali-kali tidak Dan saya mengingatkan engkau mahasiswa Yang SMS ini Saya sayang kepadamu Karena Injil Kebenaran ini Hanya satu Injil Tidak ada dua Injil Belatih 1 Ayat 8-12 Hanya satu Injil Yaitu Injil Kebenaran Yang berasal dari Yesus Sumber Kebenaran itu Dan jangan coba-coba Engkau mempengaruhi mahasiswa yang lain Untuk mengikuti aturan Injilmu Ini keras saya sampaikan Bukan saya sampaikan Tapi firman Tuhan sampaikan Sebab pada hari ini Kalau engkau memutuskan Untuk mempengaruhi Orang-orang yang ada disini Untuk tidak mengikuti Tuhan Engkaulah orang yang terkutuk Oh ini keras Dan saya harus sampaikan Supaya saya pulang ke Timika Dengan perasaan legal Kalau saya tidak sampaikan Saya salah Karena saya tahu Ayat ini Wah saya baca Aku heran Bahwa kamu begitu lekas Berbalik daripada dia Yang oleh kasih karunia Kristus Telah memanggil kamu Dan mengikuti suatu Injil lain Ingat Injil Hanya satu Ayat 6 dari Galatia 1 dan ayat 7 Yang sebenarnya bukan Injil Hanya ada orang yang mengacaukan kamu Dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus Ayat 8 Tetapi sekalipun kami tahu Seorang malaikat dari surga Yang memberitakan kepada kamu Suatu Injil yang berbeda Dengan Injil Yang telah kami beritakan kepadamu Hai mahasiswa Terkutuklah dia Jangkankan manusia Malaikat dari surga sekalipun Kalau dia memberitakan Injil yang salah Terkutuklah dia Kenapa saya harus sampaikan Karena saat ini manusia sudah hidup di zona nyaman Hidup dengan kekayaan Merasa diri punya hebat Tidak mau lagi pedulikan kepada firman Allah Tapi hari ini Tuhan mengutus saya kesini Untuk memberitahukan kebenaran itu Ayat 9 Seperti yang telah kami katakan dahulu Sekarang ku katakan sekali lagi Jikalau ada orang yang memberitakan Kepadamu satu Injil Yang berbeda dengan apa Yang telah kamu terima Terkutuklah dia Saya berbicara berdasarkan Alkitab Hanya saya mau ingatkan Jangan kita mempengaruhi orang lain Supaya jangan kita terkutuk Dan saya percaya Sepanjang malam tadi malam Engkau tidak bisa tidur Engkau gelisah sampai pagi Tanyalah kepadanya Ayat 10 Jadi bagaimana sekarang Adakah ku cari kesukaan manusia Atau kesukaan Allah Adakah ku coba Berkenaan kepada manusia Sekiranya aku masih mau mencoba Berkenaan kepada manusia Maka aku bukanlah hamba Kristus Oh luar biasa ayat ini Mungkin hari ini saudara Baru kali ini membacanya Ini tadi Ini baru judul Sementara waktu kita hanya 30 menit Sisa Ini berapa ya Saya tidak lihat Itu jam Formula khusus Menghadapi badai Bahagian kedua Ini luar biasa ini Masih di dalam Ajaran Yesus Untuk mengajari kita berdoa Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Kenapa kita harus minta begini Karena manusia di dunia ini Sering khawatir Apa yang harus saya makan besok Apa yang harus saya pakai besok Apa kehidupan saya besok Diberkati atau tidak Diajarkan kita Supaya jangan khawatir Matthew 6, 25 Karena itu aku berkata kepadamu Jangan khawatir Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan Atau minum Dan janganlah khawatir akan tubuhmu Jangan khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Bukankah hidupmu itu lebih penting Daripada makanan Dan tubuhmu itu lebih penting Daripada pekayaan Tubuh kita ini Kaaba Allah Lebih penting daripada pekayaan Jangan khawatir Dan kalau engkau khawatir Ada hal-hal buruk Yang akan terjadi kepadamu Ini pasti Engkau akan terima 3S Bukan S3 Yang pertama Stress Kalau khawatir itu stress Yang kedua Stroke Dan S yang ketiga Baca sendiri Ini kok Kepas anginnya tidak nyala dari tadi malam Jadi bagi yang suka khawatir Saudara akan alami 3 hal ini Stress Stroke And Sleep Iya kan begitu kan Tidur Yesus katakan orang mati kan tidur Mati Iya Terser Iya Kalau Pak Rektor sudah begini Sudah betul sudah itu Dia katakan lihat Mati Senama itu penampanglah burung-burung di langit Yang tidak menabur Dan tidak mendungai Dan tidak mengumpulkan bekal Dalam lumbung Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga Bukankah kamu mahasiswa Jauh lebih buruk Dan lebih dari burung-burung itu Iya kan Burung-burung saja Tuhan kasih makan Apalagi kamu Bapamu kirim uang jutaan rupiah satu bulan Wah Ya nona ya Ya kubus 4 ayat 2 Kamu mengingini sesuatu Tetapi kamu tidak memperolehnya Mengapa? Karena kamu tidak berdoa Itu sebabnya dia katakan firman Tuhan Mintalah Mati setuju ayat 7 Maka akan diberikan kepadamu Carilah Maka kamu akan mendapat ketoklah Maka pintu akan dibukakan kepadamu Siapa yang membuka? Yesus Lihat aku berdiri di depan pintumu Wah luar biasa Ya kubus 1 ayat 5 Apa yang kita minta mahasiswa Tetapi apabila diantara kamu Ada yang kekurangan hikmat Hendaklah ya yang memintakannya kepada Allah Yang memberikan kepada semua orang Dengan murah hati Dengan murah hati diberikan kepada siapa saja Dan dengan tidak membangkit-bangkit Maka hal itu akan diberikan kepadanya Minta hikmat Mengapa? Masmur 111 ayat 10 Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Saudara mau pintar kuncinya takut akan Tuhan Semua orang yang melakukannya berakal budi Baik puji-pujian Kepadanya tetap untuk selama-lamanya Ayat berikut Amsal 9 dan 10 Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Puji Tuhan karena semua yang berkuliah di tempat ini Diajarkan yang paling pertama Untuk takut kepada Tuhan Karena para dosen, staff dan pimpinan disini Inginkan supaya kalian menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang Menjadi manusia-manusia yang berguna Untuk bangsa dan negara Dan untuk Tuhan Mengapa? Indah tanya mengapa? Bahasa Inggrisnya apa ya? Tidak tahu Mengapa? Amsal 2 ayat 6 Karena Tuhan lah yang memberikan hikmat dari mulutnya Datang pengetahuan dan kepandayan Hanya Tuhan yang dapat memberikan kepadamu Kepandayan Itu sebabnya Percaya kepadanya Filipi 4 ayat 6 Janganlah hendaknya kamu khawatir Tentang apapun juga Hai mahasiswa Dan semua kita ada disini Apakah engkau pikir para dosen itu tidak khawatir? Khawatir Apakah khawatiran mereka? Apakah besok pelajaran ini Saya akan sampaikan Apakah cocok atau tidak Khawatir Sebagai manusia punya kekhawatiran Tapi dia katakan Hendaknya kamu Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal Keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Tuhan saya mau pintar Tuhan saya mau kekayaan Tuhan saya mau A Saya mau B Minta Kenapa? Karena kita ini Milik Allah Masmur 24 ayat 1 Masmur Daud Tuhan lah yang ampunya bumi Serta segala isinya Dunia Serta yang diam Di dalamnya Saya berada di dalam dunia ini Saya adalah milik Allah Sehingga saya kekurangan Tuhan kasih Dia kasih Satu tawari 29 ayat 14b Sebab daripada mula Segala galanya Dan dari tanganmu sendirilah Persembahan yang kami berikan Kepadamu Kesehatan saya Tuhan yang kasih Itu sebabnya Waktu diundang Terima surat undangan Saya berangkat ke sini Walaupun tangan pecah tulangnya Karena apa? Harus dikembelikan Persembahan itu Bukan cuma duit Tapi segala sesuatu Yang kita lakukan Lakukanlah itu Untuk kemuliaan Allah Wahyu 14 ayat 7 Sembala dia Yang telah menjadikan Langit dan bumi Dan laut Dan semua mata air Saya bangun tadi jam 3 Saya berdoa sebelum Saya membuka laptop Tuhan Tunjukkan apa yang Saya harus sampaikan Pada pagi ini Saya berhenti Jam 5.44 Saya mandi Saya pakaian Dijemput oleh Bos Dr. Blasius Abin Puji Tuhan Jadi ini yang Saya harus sampaikan Karena ini Dituntun oleh Kuasa Ruh Suci Untuk sebutkan Sebalah dia Yang telah menjadikan Langit dan bumi Dan laut Dan semua mata air Kenapa kita harus Sembah dia Saya mesti turun Karena dia adalah Alah pencipta Karena dia adalah Alah pemilik Karena dia adalah Alah pemelihara Alah yang menyediakan Kebutuhan kita Saya harus sembah dia Karena dia adalah Alah pemrakarsa Keselamatan kita Mengapa? Pada waktu Adam dan Hawa Melanggar di Taman Eden Bukannya mereka cari Alah Tapi Alah yang datang Mencari mereka Adam Dimana engkau? Ini kebenaran Hagai 2 ayat 9 Kepunyaan kula perek Dan kepunyaan kula emas Demikianlah firman Tuhan Semesta alam Segala sesuatu Yang engkau miliki Saat ini Bukan engkau punya Tuhan Yang punya Nafas hidup Yang diberikan Kepadamu Saudara bisa bangun Tadi pagi Itu karena Tuhan Yang punya Nafas itu Coba kalau tadi malam Tuhan tarik itu Nafas Kita sudah belajar Orang mati itu Ada di dalam tanah Kembali Nafas itu kemana? Kembali kepada Kepada pemiliknya Kepada Allah yang Memberikan nafas hidup itu Ketika manusia Dibentuk dari Lebu tanah Lalu memberikan Nafas hidup ke dalam Hidungnya Manusia itu hidup Kalau tadi malam Tuhan tarik itu Nafas Lalu Tuhan Kembalikan lagi Dia tarik lagi Coba Siksa 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 Itulah kita harus Menyembah dia Amin Saudara Amin Penghutbah 3.13 Dan bahwa setiap orang Dapat makan Minum Dan menikmati Kesenangan Dalam segala jeripayanya Itu juga Karena pemberian Allah Jangan pernah Saudara sebut Ini milik saya Kemeja ini Bagus Tapi ini bukan Milik saya Milik Tuhan Karena dia Memberikan kekuatan Kepadaku Untuk memperolehnya Jadi dia punya Kepala ini dia punya Karena dia yang ciptakan Pikiran ini dia punya Karena dia yang ciptakan Jadi mari kita belajar Tentang firman Tuhan Lalu jangan menambah-nambah Jangan mengurang-urang Bahaya Sudah diingatkan dari malam pertama 1 Timur 7-8 Sebab kita tidak membawa Sesuatu apa Kedalam dunia Dan kita pun tidak dapat Membawa apa-apa Keluar Asal ada makanan Dan pakaian Cukuplah Ini Luar biasa ya Asal saya bisa makan Saya bisa pakai Cukup Dan diberkati ketika Saya melayani seperti ini Kesehatan terjaga Waktu tidur Tuhan jaga Tuhan saya mau bangun Jam 3 Jam 3 saya bangun Karena saya mau bangun Mau pelajari firmanmu Tuhan bangunkan saya Jam 5 Jam 5 Saya dibangunkan Mengapa? Karena belajar Untuk hidup Bergaul dengan Allah Jadi tadi malam Saya katakan kepada Manager-manager Saya sudah capek sekali Ini kemungkinan Gula turun Jadi saya minum Milo 2 gelas Milo panas Terima kasih Karena sudah disediakan Air panas Di Di apa itu Ghost house Pak Rektor Puji Tuhan Milonya saya punya sendiri Bukan disana Asal ada makan Dan pakaian Ya cukuplah Masmur 37 Ayat 5 Dahulu aku muda Ini kesaksian daripada Raja Daud Dia katakan Dahulu aku muda Sekarang telah menjadi tua Tetapi tidak pernah kulihat Orang benar Ditinggalkan Atau anak cucunya Meminta-minta roti Jadi sampai Kalau sodara Meminta-minta Sodara salah sendiri Dari dia muda Sampai uban Rambutnya Belum pernah Dilihat Orang benar itu Ditinggalkan Tuhan Kenapa? Karena orang benar itu Takut akan Tuhan Ayub Dia hidup salah Jujur takut akan Allah Menjauhi kejahatan Empat faktor yang luar biasa Walaupun dia Terpabadai Tapi akhirnya dia mengakui Allah itu luar biasa Tidak ada rencangan yang gagal Ayub Pasal 42 Kita belajar tentang Salah satu sosok tubuh Sosok manusia Di dalam Alkitab Sodara boleh belajar ini Dari Satu Raja-Raja Pasal 17 Dan seterusnya Ada di Satu Raja-Raja 17 Itu ceritanya begini Pada waktu Elia Berada di sungai Kerit Ketika air sungai itu Mulai kering Disana Tuhan Perintahkan kepadanya Kepada burung-burung Bawa makanan kepadanya Jadi Elia Setiap jam makan Setiap jam makan Ada makanan Tersedia Burung bawa Makanan Ketika kami bangun pagi Meja panjang itu sudah penuh Dengan makanan Luar biasa Siapa yang kasih Tuhan yang kasih Memang yang dimasak oleh Juru masak di Daini Tapi Tuhan yang sediakan Jadi nikmat kami makan Jangan khawatir No problem Mana pendeta Blasius Itu saya lihat Yang mendampingi saya Sudah senyum-senyum Hari ini Kami memberikan ultimatum Kepada Pendeta Salah inti Hari ini Pendeta Jaga Rumah Hadapi itu Semua mahasiswa Dengan dia punya problem Tapi hari ini Saya akan kunjungi itu Mahasiswa-mahasiswa Yang membutuhkan doa Ya Sudah mengerti Jadi Pada waktu air Mulai kering Tuhan perintahkan dia Elia Engkau kesarfat Disana Perempuan janda Akan memberikan Makanan kepadamu Baca itu ayat Lalu bikin seperti Sinetron Daripada saudara Nonton sinetron Sinetron yang bikin Pusing kepalamu Nonton Ini baca Lalu bikin sinetron Jadi Elia Dengar itu Perintah Allah Lalu dia masuk Di pintu gerbang Daripada Daerah Dimana dia harus masuk Disarfat Ada seorang ibu Yang sibuk Mencari Kayu bakar Lalu dia katakan Begini Ibu Tolong ambilkan air Ingat Musim kering Perempuan janda Disarfat ini Dia bukan Umat Allah Karena dia hidup Di daerah Yang bukan Umat Allah Dia pergi Ambil Ambil apa Ambil air Lalu dia bilang Begini Ibu Deng roti lagi Sudah pergi Ambil air Elia bilang Deng roti lagi Kalau ibu itu Dia bisa katakan Laki-laki Gaga Perkasa begini Minta makanan Dari seorang Perempuan janda Oh Kasihan Ngana Kasih Ngana Besar Tinggi Besar Gaga Masa datang Minta air Dari kita Apa kita punya Lalu Perempuan janda itu Jawab Kepada Elia Demi Tuhan Allahmu Yang hidup Bukan Tuhan Allahnya Tapi demi Tuhan Allahmu Yang hidup Sesungguhnya Tidak ada Roti Padaku Sedikitpun Kecuali Segenggam Tepung Dalam Tempayan Dan sedikit Minyak Dalam Buli-buli Dan sekarang Aku Sedang Mengumpulkan Dua Tiga Potong Kayu Api Kemudian Aku Mau Pulang Dan mengolahnya Bagiku Dan bagi Anakku Dan setelah Kami Memakannya Maka Kami Akan Mati Itu yang Saya katakan Tadi Perempuan janda Di sarfat Ini Lebih berharga Hidupnya Daripada Keluarga Latumahina Yang sudah Tidak punya Beras Dan sudah Tidak punya Minyak Di dalam Kompor Tapi Mengapa Saya bisa Berada Di sini Ikuti Baik-baik Masih ada 15 menit Ayat 13 Tetapi Elia berkata Kepadanya Jangan takut Pulanglah Buatlah Seperti Yang kau Katakan Tetapi Buatlah Lebih dahulu Bagiku Sepotong Roti Bundar Kecil Daripadanya Apa Dia bilang Sedikit Segengkam Tepung Dan sedikit Minyak Dibuli-buli Untuk Bikin Itu Roti Wanita-wanita Yang sering Bantu mama Bikin Roti Di Dapur Kalau Satu Tepung Satu Genggam Tepung Begini Rotinya Sebesar Apa Tidak Bisa Sebesar Kepala Kecuali Taruh Balon Di Dalamnya Lalu Bungkus Iya Tapi Kalau Dibuat Sesuai Dengan Aturan Dengan Minyak Yang Ada Dapat Segenggam Kecil Sebuah Roti Yang Kecil Kemarin Ada Roti Di rumah Saya Lupa Ambil Lagi Ada Biapong Isi Kacang Enak Sekali Eh Tapi Bila-bila Begitu Nanti Sebentar Ada Biapong Lagi Di Daerah Ini Nggak Boleh Bersabda Saudara Jadi Dia Minta Sedikit Sepotong Roti Kecil Dia Tidak Minta Semua Inilah Baiknya Elia Dia Katakan Jangan Takut Ketika Perempuan Janda Di Sarpat Ini Melakukan Seperti Apa Yang Dikatakan Oleh Elia Maka Ayat 16 Dia Katakan Tepung Dalam Tempayannya Itu Tidak Habis Dan Minyak Dalam Buli-buli Itu Tidak Berkurang Seperti Firman Tuhan Yang Diucapkannya Dengan Perantaran Elia Lalu pada Waktu Orang Memberikan Persembahan Di Kaaba Yesus Berdiri Dan Perhatikan Seorang Janda Datang Oh Ini Dia Sebab Mereka Semua Memberi Persembahan Dari Kelimpahannya Tetapi Janda Ini Memberi Dari Kekurangannya Bahkan Bahkan Ia Memberi Seluruh Napkanya Seringkali Kita Memberi Kepada Tuhan Kalau Kita Punya Kelebihan Jadi Kisah Dari Perempuan Janda Di Sarpat Ini Akhirnya Anak Satu-satunya Meninggal Kalau Saya Baca Lagi Ceritanya Nanti Sore Baru Kita Pulang Anak Satu-satunya Yang Dia Sayangi Meninggal Dia Persalahkan Elia Apakah Engkau Datang Mencari Tahu Kesalahan Saya Elia Ambil Anak Itu Elia Bawa Ke Lantai Atas Pendek Cerita Elia Katakan Tuhan Kembalikan Nyawanya Dan Anak Itu Hidup Kembali Lalu Pernyataan Daripada Ibu Janda Ini Kemudian Kata Perempuan Itu Kepada Elia Sekarang Aku Tahu Bahwa Engkau Abdi Allah Dan Firman Tuhan Dia Katakan Dan Firman Tuhan Yang Kau Ucapkan Itu Adalah Benar Hari 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 Pelajaran Penting Bagi Kita Mari Kita Mengakui Dia Sebagai Allah Dan Firman Tuhan Injil Kebenaran Ini Adalah Benar Jadi Kalau Saudara Bahwa Injil Yang Salah Terkutuk Engkau Itu Firman Sekarang Aku Tahu Bahwa Engkau Adalah Tuhan Dan Firman Yang disampaikan Oleh Latumah Hinda Botak Itu Ternyata Benar Harus Diakui Itu SMS Tadi Itu Sebabnya Yesus Bisa Menyembuhkan Orang Kalau Yesus Bisa Kita Juga Bisa Kenapa Karena Dia Kesampaikan Di dalam Yohanes 14 E 12 Barang Siapa Percaya Kepadaku Ia Akan Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang Aku Lakukan Pekerjaan Penyembuhan Kita Juga Bisa Karena Dia Memberikan Kuasa Kepada Kita Untuk Menyembuhkan Bahkan Orang Mati Pun Bisa Dibangkitkan Kenapa Kita Khawatir Dan Saya Pelakunya Itu Sebabnya Dari Malam Kemalam Saya Saksikan Bagaimana Tuhan Memberikan Pengalaman Kepada Saya Untuk Sampaikan Kepada Saudara Saudara Mahasiswa Untuk Jangan Pernah Khawatir Saya Masuk Di Daerah Muslim Saudara Lihat Di Atas Ini Pimpinan NU Di Pasuruan Memberikan Selamat Datang Kepada Daerah Muslim Kami Masuk Siapa Takut Ini Firman Kebenaran Kenapa Kita Mesti Takut Aku Menyataimu Dan Mereka Minta Saya Untuk Siarkan Di Radio Salah Satu Radio Suasta Untuk Seluruh Surabaya Seluruh Jawa Timur Mendengarkannya Memang Waktu Itu Saya Punya Jantung Juga Karena Untuk Pertama Kali Bicara Di Depan Mic Radio Saudara Tapi Enjoy Sehingga Banyak Orang Datang Di KKR Itu Dan Setiap Malam Saya Panggilan Ini Panggilan Malam Kedua Saya Matikan Lampu Gelap Lalu Saya Katakan Begini Bila Mana Ada Ini Malam Kedua Bila Mana Ada Di Antara Saudara Yang Betul Betul Mau Menyerahkan Hidup Kepada Tuhan Mari Naik Di Panggung Dan Saya Akan Berdoa Empat Orang Naik Di Panggung Salah Satu Perempuan Dan Juru Kamera Artris Independent Ministry Adanya Adalah Langsung Manajernya Makanya Dipintar Foto Sekarang Ketika Ketika Saya Meminta Berkat Dari Tuhan Yang Perempuan Ini Dia Ditarik Kakinya Dari Belakang Langsung Dia Diangkat Harusnya Dia Jatuh Tertelungkup Dengan Muka Kebawah Tapi Dia Diputar Di udara Lalu Dia Jatuh Dengan Belakang Kepala Di Lantai Untung Waktu Saya Datang Saya Katakan Lantainya Dinaikkan Pakai Panggung Papan Kalau Panggung Seperti Ini Mati Habis Dan Memang Terjadi Bukan Mati Habis Lagi Memang Habis Habis Dan Sementara Saya Berdoa Saya Dengar Bunyi Keras Setan Mempanting Anak Ini Tidak Ada Suara Ini Pendeta Jawa Timur Pendeta Abris Santoso Istri Saya Yang Menarik Dia Sementara Berdoa Pendeta Naik Di Panggung Dan Saya Meminta Seperti Saya Minta Daripada Elia Tuhan Kembalikan Nyawanya Tuhan Tahu Siapa Saya Saya Datang Untuk Membagikan Kebenaran Mu Jangan Sampai Anak Ini Terjadi Sesuatu Dengan Dia Tapi Kembalikan Nyawanya Begitu Amin Dia Menangis Dan Dia Menerima Yesus Kristus Sebagai Juru Selamat Jadi Kalau Saya Mau Berdoa Untuk Gelisam Kau Tidak Akan Pernah Bisa Tidur Sepanjang Malam Jadi Jangan Mempengaruhi Orang Lain Untuk Mengikuti Injil Bahaya Ini Bukan Saya Menakuti Pak Yang Menjadi Pertanyaan Kita Adalah Berapa Banyak Yang Diminta Elia Dari Perempuan Janda Itu Berapa Banyak Ya Berapa Banyak Elia Minta Berapa Banyak Sedikit 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 Dia Punya Perempuan Ini Banyak Sedikit Sedikit Bayangkan Itu Perempuan Janda Ini Punya Sedikit Elia Minta Sedikit Coba Kalau Elia Minta Banyak Habis Apa Apa Yang Elia Minta Tetapi Buatlah Lebih Dahulu Bagiku Sepotong Roti Bundar Kecil Daripadanya Dia Kasih Sedikit Dia Diberkati Apa Banyak Tempayannya Tidak Pernah Berkurang Dengan Tempuk Pelajaran Ini Tuhan Mengajari Kita Tuhan Tidak Pernah Meminta Banyak Dari Kita Apa Yang Kita Dapat Merupakan Berkat Daripadanya Dan Tuhan Tidak Pernah Meminta Banyak Melayaki Tiga Ayat Sepuluh Dia Katakan Bawalah Seluruh Persembahan Persepuluhan Ini Pelajaran Penting Mungkin Belum Pernah WOP Dapat Ini Pelajaran Kenapa Saya Bawa Materi Ini Karena Calon Mahasiswa Akan Menjadi Sarjana Sesudah Menjadi Sarjana Akan Kerja Sesudah Kerja Akan Terima Gaji Ya Kan Noti Tuhan Minta Hanya Sedikit Tapi Kemana Perginya Bawalah Itu Ke rumah Perbendaharan Supaya Ada Persediaan Makanan Di rumahku Dan Ujilah aku Firman Tuhan Semesta Alam Apakah Aku Tidak Memukakan Bagimu Tingkap Tingkap Langit Dan Mencurahkan Berkat Kepadamu Sampai Berkelimpahan Itulah Itulah Saya Berada Di sini Karena Saya Praktikan Ini Jadi Cerita Tadi Malam Bersambung Ketika Pulang Di rumah Dalam Kondisi Tidak Berdaya Lalu Saya Tanya Kepada Istri Saya Mama Waktu Saya Terima Gaji Bagaimana Perasaanmu Waktu Engkau Keluarkan Perpuluhan Air Matanya Terus Mengalir Itulah Kelemahan Perempuan Dia Terus Menangis Laki-laki Jangan Melihat Itu Tangisan Air Mata Gadismu Kadang-kadang Juga Menipu Tapi Ini Menangis Yang Sebenarnya Dia Katakan Papa Kalau Saya Punya Uang Untuk Apa Kau Punya Uang Saya Akan Melihat Itu Pelayanan Sudah Keliling Yang Tadinya Dokter Bilang Jantung No Jesus Christ Saya Miliknya Jadi Kalau Saya Sudah Komitmen Sama Dia Dia Akan Atur Jantung Yang Dokter Bilang Jantung Sempurna Jantung Anakku Lalu Sempurna Sampai Sekarang Makanya Bisa Berbicara Dua Jam Tiga Jam Jadi Kalau Saudara Dapat Gaji Ini Praktik Supaya Kamu Diberkati Anak Anak Kami Setiap Bulan Dikirim Wan Jajahnya Tapi Dia Tahu Bagaimana Mengeluarkan Persembahan Persepuluhan Walaupun Dia Sakit Tapi Tuhan Bilang Engkau Tidak Akan Terjadi Apa-apa Ini Gaji Saya Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Waktu Saya Terima Satu Juta Ini Saya Tidak Kemana Mana Dulu Tuhan Punya Ada Disini Supaya Saya Diberkati Dia Bilang Ucilah Saya Keluarkan Apa Persepuluhan Ini Milik Tuhan Bukan Saya Memberi Tuhan Punya Bawalah Seluruh Persembahan Persepuluhan Ini Tuhan Terima Kasih Saya Ada Persembahan Sepuluh Persen Juga Saya Keluarkan Dua Puluh Persen Sepuluh Persembahan Sepuluh Persepuluhan Tidak Ada Kantongnya Lagi Baju Ajaib Sisa 800 Saya Pakai Ini Untuk Pelayanan Pesawat 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 Sisa Sedikit Apakah Kami Miskin Belum Pernah Keluarga Kami Miskin Kenapa Tuhan Curahkan Terus Berkat Tahun 2008 Kami Berkomitmen Karena Berkat Melimpa Mama Kita Bikin KKR Dimana Di Ambon Dan Itulah Untuk Pertama Kalinya KKR Besar Di Daerah Maluku Kami Ambil Di Pulau Siram Eh Uangnya Dari Tuhan Saudara Boleh Bayangkan Kami Menghabiskan Uang Disana Seribu Orang Lebih Hadir Setiap Malam Saya Pergi Hari Jumat Pergi Ambil Uang Sisa Di Tabungan Uang Sisa Rp50.000 Semua Tiket Tim Sudah Diatur Sampai Kembali Ke Rumah Uang Hanya Sisa Rp50.000 Waktu Saya Naik Di Atas Feri Mau Ke Seram Saya Terima SMS Dari Karyawan Alhamdulillah Bos Hari Ini Jumat Pengumuman Pelelangan Keluar Di Bapeda Perusahaan Bos Memenangkan Tender Perencanaan Dengan Nilainya Jauh Lebih Besar Daripada Yang kami Habiskan Sisa Rp50.000 Bagaimana Saya Tidak Percaya Kepada Dia Saya Minta Dia Kasih Bolehkah Manusia Menipu Allah Saudara Baca Ayat Ini Di Malayaki Tiga Ayat Delapan Ini Perhitungan Matematika Dunia Matematika Dunia Mahasiswa Satu kurang Sepuluh Berapa Nah Ya Karena Sudah Tertulis Disitu Minus Sembilan Tapi Matematika Tuhan Tidak Begitu Satu kurang Sepuluh Lebih Besar Dari Sepuluh Inilah Yang kami Praktikan Sisa 400 Tuhan Isi Terus Dengan Cara Dia Sehingga Kami Bisa Hidup Melayani Dan Seterusnya Sepuluh Itu Adalah Sepuluh Persen Persepuluhan Saya Kasih Dua Puluh Sepuluh Persembahan Sepuluh Persepuluhan Nanti Hasilnya Saya Akan Lebih Daripada 20% Yang saya Terima Yang saya Keluarkan Saya Kasih 30% Pelayanan Ada 10% Dan Segala Macam Yang saya Akan Terima Lebih Dari 30% Kalau Lebih Daripada Itu Terus Lebih 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 Dan Inilah Formula Berkat Itu Tersenyumlah Engkau Melihat Duit Begitimanya Ini artis Sudah artis Ini Manager 90% Tambah Berkat Allah Sama Dengan Berkat Plus Tapi 100% Dikurangi Berkat Allah Sama Dengan Berkat Minus Apa Artinya 100% Pendapatan Tidak Akan Mencukupi 100% Kebutuhan Karena Apa Begitu Engkau Dapat 1 juta Saya Punya Baju Baru Saya Punya Ini Saya Punya Ini Hitung Habis Tidak Cukup Tapi Dengan Mengambalikan 10% Milik Allah Kepadanya Maka Ia Akan Menambahkan Sisa 90% Untuk Mencukupi 10 100% Kebutuhan Luar Biasa Ya Saya Kasih 10% Saya Kasih Persembahan Saya Pakai Pelayanan Sisa Sekian Dan Tuhan Akan Gantikan Itu Menambah Itu Untuk Memenuhi Seluruh Kebutuhan Saya Inilah Pelajaran Yang Paling Penting Formula Khusus Menantang Badai Walaupun Saudara Di dalam Kesulitan Ketika Berapapun Gajimu Engkau Terima Ingat Dia Punya 10% Kalau Saudara Jadikan Dunia Yang Nomor Satu Rumah Milik Kepintaran Saudara Itu Nol Dan Saudara Punya Hidup Seperti Begini Tetapi Hari Ini Putuskan Tuhan Saya Mau Setia Kepadamu Saya Mau Belajar Mengembalikan Berkat Ketika Saya Dapat Dari Orantua Satu Juta Saya Harus Kembalikan Satu Seratus Ribu Saya Berikan Lagi Persembahan Tanda Terima Kasih Maka Kalau Saudara Menjadikan Dia Hari Ini Sumber Berkat Itu Nomor Satu Yang Tadinya Nol Karena Itu Bukan Saudara Punya Tuhan Punya Pangkat Saudara Bukan Saudara Punya Tuhan Punya Semua Segala Sesuatu Tuhan Punya Kalau Engkau Jadikan Dia Satu Nomor Satu Di Atas Maka Hidup Akan Seperti Ini Orang Ekonomi Hidup Saya Hidup Yang Paling Berharga Luar Biasa Ini Pelajaran Khusus Bagi Saudara Jadikan Tuhan Sumber Berkat Itu Di Atas Segala Galanya Carilah Dahulu Kerajaan Allah Penipuan Setan Adalah Cinta Diri Kalau Saudara Tamak Saudara Punya Hidup Akan Susah Kenapa Karena Ini Karena Itu Matikanlah Segala Dalam Dirimu Segala Sesuatu Yang Duniawi Yaitu Percabulan Kenajisan Hawa Nafsu Nafsu Jahat Dan Juga Keserakahan Keserakahan Ini Yang Sama Dengan Penyembahan Berhala Ketika Saudara Seraka Kepada Tuhan Sama Dengan Saudara Sementara Melanggar Sepuluh Hukum Allah Amin Saudara Aku Tidak Akan Pernah Meninggalkan Engkau Dia Akan Membawaku Di Gunung Gunung Kau Angkat Ku Lagunya Bagaimana Kita Masuk Dengan Ayat Saat Itu Terjatuh Dan Berdaya Artinya Saatku Terjatuh Dan Tak Berdaya Saatku Terjatuh Dan Tak Berdaya Kesesakan Menghimpi Jiwaku Namun Aku Tetap Merindukan Mu Sampai Sampai Dia Jawa Madan Pulih Kanku Ku Kau Angkatku Di Atas Gunung Batu Kau Angkatku Melewati Badai Berdaya Ku Ku Jadi Ku 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 Menopang Ku Lebih Dari Yang Dapat Ku Perbuan Ku Angkatku Di Atas Gunung Batu Bagi Sudara Yang Sudah Percaya Dan Mau Berjanji Mengembalikan Apa yang Menjadi Miliknya Saya Mengundang Sudara Berdiri Di Tempat Duduk Sementara Instrumen Laku Ini Ingat Ketika Engkau Susah Dia Ada Dia Akan Mengangkat Mujau Di Atas Bukit Batu Kau Angkatku Di Atas Gunung Batu Kau Angkatku Melewati Badai Ku Jadi Kuat Karena Kau Menopang Ku Lebih Dari Yang Dapatku Perbuat Lebih Dari Yang Dapatku Perbuat Tuhan Bapak Di Sorka 45 Menit Kami Merenungkan Firman Kami Percaya Matamu Memandang Terus Kepada Kami Dan Ketika Kami Mau Diterpah Badai Itu Engkau Mengangkat Kami Jauh Di Atas Gunung Gunung Engkau Memberikan Kekuatan Kepada Kami Engkau Memberikan Pengertian Kepada Kami Dan Hari Ini Kami Mau Berjanji Untuk Setia Mengembalikan Apa Yang Menjadi Milik Tuhan Lewat Berkat Yang Kau Berikan Bagi Kami Dan Kami Percaya Firman Engkau Akan Menambahkan Yang Sisanya Untuk Mencukupi Kebutuhan Kami Berapapun Hasil Yang Engkau Terima Mahasiswa Dari 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 Hasil Kerjamu Ingat Kekuatanmu Ada Di Dalam Tangan Kembalikan Apa Yang Menjadi Miliknya Supaya Terus Dia Memberkatin Hari Ini Esok Dan Seterusnya Di Dalam Nama Yesus Kami Sudah Berdoa Kepadamu Amin Selamat Pagi Sampai Jumpa Pada Malam Hari Dengan Pelajaran Yang Lain Lagi Amin Amin